Kalau ya kalau kayalan saya sudah tidak ada nanti itu sistem yang seperti ini Harapannya ya harapan saya ya karena sistem yang seperti ini sudah gagal mengayomi kepada rakyatnya Terus-terus ya makanya akhir-akhir ini saya viralkan tentang lahirnya Satrio Peninggit itu sebenarnya hanya supaya mereka melek itu aja lah ya Monggo yang jati bisa dijelaskan terkait dengan buku di apa jalan ke surga itu satu jalan ke surga itu Jadi ini karena saya itu mengalami pengalaman bermacam-macam ketika saya umur tiga tahun Sudah diajak perang Bapak saya di Gunung Kidul sana bermacam-macam ketika 65 seperti tadi saya utarakan Dan ketika peristiwa di Jakarta Kudatuli dan sebagainya saya pernah diselamatkan oleh Ibu Ratu Mas Laut Selatan Sehingga nyawa saya sampai sekarang ini masih segar ngomong masih etes gitu ya akhirnya saya dengan pengalaman saya saya renungkan Kenapa kita mesti belajar sulit-sulit dan bertelit-telit ini adalah manusia lu manusia kok digambar seperti itu kalau tentang bukunya manusia Pancasila di sini udah politik ini kali ini ya kalau ini adalah manusia manusia bisa hidup karena kita itu dipinjami alam yang pertama adalah udara saya gambarkan putih udara untuk bernapas ya untuk bernapas supaya jantung paru-paru ini bisa bergerak ini udara dipinjam udara yang kita hirup suatu saat harus dikembalikan dengan sopan yang kedua supaya tubuh kita itu penuh dengan gisi-gisi mineral mineral atau zat-zat yang lainnya kita dipinjam ini tanah hitam ini tanah lalu menjadi daging dalam tubuh kita suatu saat harus kita kembalikan dengan sopan ya bahasanya harus dengan sopan kali ini mempengaruhi doanya nanti yang keempat kita adik-adik dari tuban ke sini enggak merasa capek enggak berasa ini karena semangat semangat itu yang dorong siapa api darah oleh karena itu kalau darahnya bersih darahnya bagus tidak kolesterol tidak macam-macam pasti sehat-sehat kuat-kuat saja dipinjami api dikembalikan pada api lalu manusia bisa menjadi tegak tidak ngelumpruk seperti cacing ya tidak ngelumpruk seperti ulat karena kita dipinjami air yang menjadi tulang tulang kita itu dari air ya makanya tulang itu kalau di dimasak enak enak yang lembut gitu anu rasanya gitu ya Nah ini kita kembalikan ke air lalu setelah ini tubuh jasmani jasmani itu tadi itu semuanya itu nah tinggal satu yang ada di dalam tubuh kita yaitu roh suci jadi saya saya gambarkan saya gambarkan warna emas ya karena Bung Karno membuat monas itu yang pucuknya itu mas murni itu ya artinya emas ya ini gambaran Tuhan itu sendiri di dalam di tengah-tengah otak kita otak kanan otak kiri otak belakang di tengah-tengah darwang ofum seperti inilah besok kalau sudah mati ini kembali ke mana ke matahari ke surya ke matahari nah dari sini ada terkait juga dengan kita itu manusia apa terakhnya keturunan Darwin apa teori Darwin apa yang lain kalau kita keturunan yang lain Adam kita namanya Bodro Noyo semar ya Bodro itu adalah matahari Badra itu matahari Noyo itu cahaya kita terbuat dari cahaya matahari pada waktu bumi tercetak itu udah ada placenta yang gelundung gitu begitu tumbuh-tumbuhan sudah ada binatang-binatang sudah ada placenta itu kena gadingnya gajah dayel gitu akhirnya disitu janinya lahir itulah yang disebut Bodro Noyo jadi kita itu adalah manusia suci yang 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 di keturunan dari sinar matahari kalau teori Darwin konon katanya bahwa manusia itu dulu kera karena memambil buah lama-lama degek 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 secara evolusi wajahnya itu berubah menjadi manusia itu Mister Darwin CS ya nggak apa-apa mengkodratnya seperti itu kayak tapi kalau kita tidak oleh karena itu orang Jawa maaf bukan sukuisme Jawa itu ya Indonesia ini bahkan sampai ke Madagaskar sampai ke Thailand sampai macam-macam dulu itu cita-citanya hanya satu ha memayu hayu ing bawono membuat perdamaian dunia dan ini oleh Bungkarno diperjuangkan cross sampai membentuk Asia Afrika Amerika Latin ya perdamaian dunia pidato di PBB ya pidato di PBB itu tanggal 30 September Oleh karena itu supaya orang sedunia lupa bangsa Indonesia khususnya lupa bahwa Bungkarno pernah pidato di PBB 65 itu peristiwanya 30 September 30 G30 S sebenarnya enggak 30 tanggal 1 gestok 1 Oktober itu yang bener ya yang bener 1 Oktober kalau ini enggak diluluskan rusak semua nanti betul itu rusak semua karena ini menyangkut benang merah sejarah dari ratusan tahun yang lalu sampai-sampai gestok Bungkarno mengatakan karena peristiwanya jam 2 iya sudah melebihi jam 12 kenapa kok dijadikan tanggal 30 supaya tidak tahu salah seorang tokoh tanggal 30 tadi itu nyiapin apa gitu loh untuk menghapus itu tanggal 30 itu ada yang menyiapkan ya jadi kayak cakrabbirawa yang membunuh jenderal-jenderal itu itu bukan itu pemuda rakyat dari daerah gombong sana perbatasan Jawa Barat Jawa itu dipakai pakaian cakrabbirawa suruh membunuh itu sudah direkayasa semuanya itu lah ini nanti itu harus diluruskan kembali terus suatu saat bagaimana dengan ada adik kita apa tidak kontroversi kontroversi untuk meluruskan enggak masalah yang penting kita harus melihat ke depan sekarang ini untuk menjemput era ketiga milenium ketiga tahun 3000 tahun 3000 itu orang rasionya sudah tinggi tadi di depan Mas Indra sudah mengatakan orang luar angkasa itu lebih jenius karena tidak berpikir macam-macam berpikir menggunakan otaknya bagaimana membuat satu rekayasa demi sesuatu yang dia cita-citakan itu nah ini roh suci itu itu cempatnya matahari makanya disebut serengenge serengenge es kalau ditulis bisa es ya es es itu penanggihure pengpati artinya matahari itu bisa menentukan kehidupan dan kematian rumput kena sitar matahari bisa berkembang ya berkembang terus tapi sinar matahari tidak ada mati ditutupi belapak itu mati rumput kan dapat sinar matahari juga manusia ya makanya disana itu kumpulan lalu R R itu adalah sinar halus artinya kumpulan roh suci karena hidup hukumnya plus dan minus plus itu angkasa minus itu bumi ya setelah ada bumi itu baru ada minus dulu plus semua angkasa aja karena bahan baku itu semua dari angkasa ngengok itu awang-awang jadi langit itu menentukan hidup dan matinya seseorang atau semua ciptaan itu yang menentukan langit itu makanya di orang Hindu menggambarkan sebagai sang yang siwa warnanya mesti biru siwa itu dan disini ada ular kobranya ular kobra itu kan ular yang matok mandi banget jadi bisa menentukan kematian dan kehidupan seseorang siwa itu kalau kita di budaya Hindu itu kan orang mati dibakar ya sementara di Islam dimasukin dalam tanah dikubur bagaimana menjelaskan kenapa harus dibakar gitu ya saya termasuk pesan kepada anak cucu besok kalau yang itu sudah mau ganti alam tolong dibakar aja ya kalau pikiran saya rasional pulau Jawa itu sudah penuh dengan makam ya dengan makam penuh hampir setiap berapa kilometer tuh ada makam ya dan dan begitu dunia modern ya kalau dulu anak-anak masih rajin bersihkan makam lu bapak ibu sekarang tuh rajin di depan api gini terus sampai nggak terawat gitu loh ya dan yang kedua bagaimanapun manusia itu dulunya tidak ada menjadi adalah dibakar itu menghablurkan jasmani ini untuk cepat kembali cuma saya minta supaya nanti berkelanjutan abunya dibagi tiga yang yang pertama ditaruh di Singosari berdepuan saya sudah saya sudah saya apa tempatnya sudah saya siapkan di sana yang kedua taruh di salah satu cepuk di sini di rumah di sini ya lalu yang ketiga nanti ditaburkan di sungai bangau itu deket dari sini supaya nanti itu ke pantai selatan kenapa kok ke pantai selatan apa ndak musrik ndak sirik gitu ya samudera itu adalah untuk menetralisir kembali semua yang masuk samudera itu ternetralisir oleh garam sehingga menjadi uap-uap menjadi mendung-mendung menjadi hujan yang diminum manusia dan sebagainya gitu oke 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 kemudian ini kan masyarakat kita ya kadang miris nih ada orang keluar dari agama tertentu gitu dihujat gitu kan ya seperti kayak Ibu Sukmawati kemarin bagaimana yang melihatnya seperti itu ya karena yang menghujat itu manusia yang belum bertuhan ya karena yang menghujat itu manusia yang belum bertuhan kalau sudah bertuhan enggak mungkin menghujat seperti tadi saya katakan di depan besok kalau mati itu enggak ditanya agamamu apa itu enggak bedidatmu kipiye kelakuamu pribadimu kipiye gitu loh hanya itu aja dan itu yang menet adalah otak manusia nanti setelah berbentuk sukma barulah kita ada seksa memang ada seksa itu ada ya tapi enggak besok kalau sudah mati seksa itu berbentuk karma yang nanti dalam kehidupan ini entah bentuknya apa saya tidak tahu tapi saya berkali-kali menemui seseorang seperti itu misalnya ya di Malang dulu di salah satu makam ada seseorang yang mau menanam orang makam jenazah itu jenazahnya itu enggak enggak anu enggak dateng-dateng ke sana itu setelah makan umumnya kan war kan ngantuk itu iseng tidur di tempat lubang yang untuk calon jenazah tadi tuh katanya dia wadah orang naik kudang wok wok pecut dah ya itu sampai sekarang hitam segini masih ada masih hidup orangnya hitam segini itu ya berarti karena memang ini ya karena memang dia memang belum menemukan Tuhan belum bertuhan ya beragama aja baru kulitnya baru kulitnya harusnya memang orang beragama terus naik level yang jadi iya kalau sudah bertuhan tidak akan menyalahkan seseorang entah itu ngobong dupo entah itu sedakem entah itu aduh apa kebelatnya kebarat ke timur ke utara nggak akan ngurus itu ya nggak ngurus itu harusnya sendiri sendiri ya Iya karena kemampuan seseorang untuk menjangkau sang maha itu kapasitasnya nggak sama satu sama lain Oke Oke yang jadi misalnya dikata ini seluruh negara mengalami resesi ekonomi ya kan kekurangan pangan dan lain sebagainya kan enggak masuk akal kalau orang di Nusantara akan kekurangan pangan sama kekurangan air bersih karena disini tempatnya Bagaimana yang melihat hal itu betul itu jadi kalau sampai resesi itu ada di Indonesia hanya karena kita tidak mampu meminit Indonesia itu aja ya laut kita kaya hutan-hutan kita kaya pohon-pohon kita kaya dan semuanya itu ada jadi karena yaitu tadi otak kita selama ini kita gunakan untuk apa itu ya bisa jadi ketika hal itu terjadi di negara-negara yang besar Bukarno mengatakan kelak Indonesia akan menjadi mercuswa dunia jangan-jangan itu jalannya lah karena kita punya kekayaan sebuah pangan yang semua butuh dari sini bisa jadi ya bisa jadi itu butuh dari sini dan inilah Mojopait besar sampai dengan Madagaskar sampai dengan Myanmar Bismarck itu kan karena perdagangan bukan Mojopait enggak pernah menjajah ke sana kemarin enggak pernah tapi sekarang ruangnya di Oh Mojopait dulu menjajah ini saya demajah daripada bertengkar ya tapi sudah berdagang ada yang didagangkan karena terutama apa rempah-rempah VOC di sini 500 tahun itu gara-gara pengen rempah-rempah hamburger itu ya roti itu enggak pakai bumbu ya enggak enggak iya 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 rempah-rempah itu dibutuhkan dunia jadi bisa jadi karena kemarin-kemarin nih kita rakyat kecil khususnya sudah apa tercekik oleh Corona nah terus sekarang yang PCR lah segala macem nah konyowiswayair yoyo yang orang-orang kecil itu maksudnya betul dan dan negara-negara yang terjebak taktiknya barat khususnya Amerika ini pasti negaranya itu di koroniakan di koronakan gitu ya karena terjebak taktik mereka buktinya apa koronanya COVID-nya 2019 jod 2014 alat-alat untuk mengantisipasi segaya kafe obatnya segaya alat-alat tes segaya isi lewak percaya yowes pacut ya pacut lah ya itu oke terkait dengan yang paling terakhir barangkali keyakinan yang jati presiden 2024 Hai cewek apa cowok yang jati laki-laki iya perempuan nah ini yang agak-agak agak berapa sangat berbanding terbalik dengan pikiran saya dengan keinginan pancendengan kalau ya kalau kayalan saya sudah tidak ada nanti itu sistem yang seperti ini harapannya ya harapan saya ya karena sistem yang seperti ini sudah gagal mengayomi kepada rakyatnya terus-terus Oh ya makanya akhir-akhir ini saya viralkan tentang lahirnya Satrio Piningit itu sebenarnya hanya supaya mereka melek itu aja lah ya 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 baik yang jati terima kasih banyak terima kasih punya pada kesempatan kali salam saya untuk yang apa keranjingan pada ngaji rosso ini terus jenguk dan viralkan ngaji rosso karena menambah ilmu pengetahuan untuk anda pribadi keluarga ataupun masyarakat secara umum terima kasih salam rahayu 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 merdeka sehat selalu yang jati kusumo selamat menikmati selamat menikmati